layar tancap ya tentunya bagi generasi lawas paham betul dengan apa yang namanya layar tancap sebuah hiburan rakyat yang memang sangat digandrungi di jamannya karena memang pada waktu itu hiburan sangat terbatas maka ketika ada layar tancap masyarakat ini berbondong-bondong untuk melihatnya dan ngomong-ngomong tentang layar tancap ini ada pengalaman yang tidak terlupakan oleh mas Darso ya sebutlah seperti itu bukan nama sebenarnya yang beliau ingat ini ketika beliau ini bujangan ya gemar sekali dengan yang namanya tontonan baik itu orkes hiburan tradisional dan terutama yang namanya layar tancap mas Darso ini sangat menyukai sekali beliau ini datang ke tontonan tersebut kadang-kadang sendiri kadang-kadang juga dengan beserta kawan-kawan bahkan layar tancap dulu ini ada istilah yang namanya misbar atau grimis bubar sebuah fenomena yang pada saat itu memang sangat-sangat digandrungi oleh masyarakat kadang-kadang ini mas Darso memang mempunyai atau tahu jadwal layar tancap dari tukang yang memang biasa berjualan kadang-kadang jika ada tukang minuman ya orson atau tukang mainan ini mas Darso sering menanyakan info ada tontonan layar tancap di mana ya dengan demikian makanya mas Darso ini selalu update dengan jadwal-jadwal layar tancap yang akan diputar hari-hari mendatang namun mas Darso ini juga punya pengalaman yang sangat aneh kalau boleh dikatakan karena yang mas Darso ingat ini pada saat itu memang mas Darso ini di kejadian tersebut mas Darso ini menonton layar tancap bersama dengan kawan-kawannya kurang lebih pada waktu itu ya lima orang ya mas Darso ini berjalan dengan kawan-kawannya karena memang kendaraan pada saat itu masih sangat terbatas untuk menonton layar tancap yang akan didatangi memang mas Darso ini untuk daerahnya kurang begitu familiar karena kalau dikatakan ini jarak dari kampungnya lumayan jauh kita kembali ke cerita ketika mas Darso dan rombongannya ini mendekati tempat yang dituju pertandingan tontonan layar tancap hati mas Darso ini sangat berbunga-bunga sekali karena memang sebetulnya selain hobi nonton mas Darso ini kadang-kadang iseng-iseng ini sesekali pasang koprok ya istilahnya seperti permainan dadu namun itu tidak selalu hal itu dilakukan kalau memang mas Darso ini memang betul-betul sedang iseng namun ya memang rata-rata ya memang hanya menonton layar tancapnya saja nah pada saat itu memang ketika sudah sampai mereka ini totalnya berenam janjian dengan mas Darso bahwa nanti kalau sudah jam sekian harus ditunggu di tempat tertentu contohnya di dekat rumah ini atau di bawah pohon ini nah kesepakatan pun dicapai pada saat itu mas Darso dan kawan-kawan ini sepakat bahwa jam sekitar setengah satu atau jam satu mereka harus kumpul di dekat sebuah lapangan oke lah disetujui semua ini nah kemudian layar tancap ini pun akhirnya mulai mas Darso pun sangat menikmati tontonan layar tancap ini ya dengan film-film yang memang pada saat itu sih yang mas Darso ingat ini salah satunya adalah film Warco kemudian film Susana dan India nah untuk film India ini kan memakan waktu tiga jam atau bahkan lebih nah satu sih si mas Darso ini teringat dengan janjinya bahwa nanti kalau jam satu kurang ini akan kumpul dan kembali bareng-bareng ya namun di tengah keasikan mas Darso ini menonton mas Darso ini terlena dalam hatinya ya tanggung ini kalau jam segini pulang gak apa-apalah kalau pulang sendiri dan tidak terasa jam ini sudah menunjukkan pukul dua lebih para penonton pun juga sudah mulai berkurang yang tadinya sudah apa sangat sesak ini sangat kentara sekali berkurangnya penonton ya karena memang juga mas Darso ini sudah mengantuk akhirnya pun mas Darso ini bergeser ke arah pulang ya beliau ini berdiri dan berjalan pulang lalu ketika mas Darso ini belum terlalu jauh dari tontonan ini berada di sekitaran kebun pisang mas Darso ini papasan dengan seorang wanita mas Darso ini kaget lah jam segini masih ada perempuan yang berdiri di dekat pohon pisang dan dan gayung pun bersambut ternyata wanita itu menyapa mas Darso mereka berkenalan dan perempuan itu pun mengatakan namanya bahwa namanya ini adalah Dewi mas Darso ini berdua dengan Dewi pun ngobrol ngobrol dan di dalam obrolannya ini mas Darso ini bilang bahwa dia ini sudah ditinggal oleh kawannya dan ternyata pun sama Dewi juga ditinggal oleh kawan-kawannya juga ini menurut pengakuan Dewi kepada mas Darso kemudian mas Darso ini bilang yaudah mbak Dewi saya antarkan rumahnya dimana Dewi ini bilang jangan mas rumah saya agak jauh dari sini nanti mas kemalaman apa kepagian pulangnya udah gak apa-apa nanti saya antarin mas Darso ini semakin percaya diri ya akhirnya pun diantarlah Dewi ini ke rumahnya di dalam perjalanan pulang ini mereka berdua melewati jalanan jalanan yang mas Darso sendiri seperti belum pernah melewati jadi di kanan kiri ini banyak sekali pohon-pohon rindang yang membentuk seperti lorong gelap-gelap sekali kanan kiri ini pekat hampir seperti tidak ada cahaya 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 hanya ada di ujung jalan sana yang akan dilewati mas Darso berdua nah singkat cerita mereka berduapun sampailah ke rumah Dewi rumah Dewi ini boleh dikatakan bangunannya masih seperti tradisional dengan setengah tembok keatasnya lagi masih berupa anyaman bambu tiba di depan rumah Dewi yang memang lampu depannya remang-remang mas Darso ini ditawari Dewi untuk mampir sebentar awalnya mas Darso ini menolak karena sudah terlalu menjelang pagi namun akhirnya luluh juga dengan rayuan Dewi udah masuk masuk dulu sebentar mas minum dulu minum teh dulu nanti saya buatkan mas Darso ini bilang saya gak enak ini sudah malam saya gak enak sama orang tua kamu Dewi bilang kebetulan orang tua saya lagi nginep mas di rumah saudara jadi rumah ini kosong kata Dewi mendengar kata rumah kosong mas Darso ini yang tadinya lemas langsung semangat oh gitu ya boleh dah kalau saya minum teh sebentar mereka pun akhirnya masuk masuk dibuatkanlah mas Darso ini teh dan cemilan makanan ringan berupa kue di dalam ruang tamu yang memang agak temaram mas Darso ini lebih intens lagi ngobrolnya tanya umur berapa sudah nikah atau belum asli mana semua pertanyaan pertanyaan itu dijawab lugas oleh Dewi nah setelah minum teh tersebut entah kenapa ini mas Darso diserang rasa kantuk yang teramat sangat bahkan sudah tidak sanggup lagi untuk pamit pulang seperti pingsan mas Darso tahu-tahu langsung blek tertidur mengorok di sofa rumah Dewi lalu ketika ukuran waktunya ini lama tiba-tiba wajah mas Darso ini terasa seperti hangat wajah dan badannya mas Darso ini kaget dan bangun ah ternyata ini mas posisi mas Darso ini apa ya seperti tersengat sinaran matahari kaget dan ketika mas Darso ini kesadarannya pulih ternyata yang dilihat mas Darso ini dia tertidur di pemakaman umum dengan posisi sedikit meringkuk yang diingat tidur makanya ketika bangun ini benar-benar kaget karena posisinya ternyata tiduran di makam yang kalau mas Darso bicara ini masih belum begitu lama karena tanahnya masih merah dan dan bunga taburnya juga masih belum begitu kering seperti mimpi yang dialami oleh mas Darso ini dia ini masih mengingat-ingat kejadian semalam namun belum dengan belum pulihnya ingatan jadi masih sedikit bengong nah ketika mas Darso ini bangun dari tidurnya tiba-tiba ini datang atau lewat seorang bapak-bapak pencari rumput ditanya lagi ngapain ya akhirnya kaget melihat kehadiran bapak-bapak tersebut akhirnya mas Darso pun bilang ini pak saya entah kenapa bisa tidur disini kata mas Darso bapak-bapak pencari rumput itu pun bilang apa jangan-jangan aden ini nginfotogel ya kok berani tidur di kuburan mas Darso pun bilang enggak pak saya enggak nginfotogel saya saya juga masih bingung ini tau-tau kok saya bisa tidur di kuburan ya akhirnya bapak-bapak itu pun bilang yaudah aden pulang saja pulang ke rumah saja kira-kira apapun yang aden alami itu ya anggap saja mimpi kata bapak-bapak tersebut ya akhirnya pun akhirnya mas Darso pun melanjutkan perjalanan yang aneh disini ketika mas Darso ini meneng mau pamitan dengan bapak-bapak tersebut sosok bapak-bapak tersebut pun hilang entah kemana kejadian ini kalau diingat mas Darso mungkin kisaran pukul jam setengah lapanan atau jam lapan lebih makin tidak karuan dengan kondisi tersebut akhirnya mas Darso pun pulang berjalan kaki ke rumahnya yang boleh dibilang ukurannya jauh mungkin beda kelurahan lah istilahnya jalan dengan kondisi mata yang masih mengantuk badan pada sakit dan kepala pusing sekitar jam atau satu jam kemudian akhirnya mas Darso pun sampai ke rumahnya pulang ke rumahnya ini ditanya oleh ibunya habis dari mana aku gak pulang habis nonton layar tangan cebu kata mas Darso kepada ibunya yaudah mandi itu habis itu langsung sarapan ya akhirnya perintah ibunya pun dikerjakan yang yang anehnya lagi bahwa akhirnya mas Darso pun sakit tiga hari sudah mengalami kejadian tersebut dan ketika dimintai air oleh orang tuanya ke orang tua orang tua yang bisa ya ini katanya ada yang ikut ke rumah seorang perempuan oleh orang pintar tersebut sosoknya sudah dikembalikan lagi itu kejadian yang mas Darso alami ketika beliau ini muda kejadiannya sekitar tahun pertengahan 80-an dan posisinya masih di pinggiran Jakarta tidak jauh-jauh itu yang mas Darso alami akhirnya pun sedikit banyaknya membuat mas Darso mengurangi aktivitasnya di luar jadi yang tadinya hampir tiap malam keluar ini akhirnya mengurangi jadwal keluarnya ya sedikit banyaknya mungkin peristiwa ini telah merubah kebiasaan yang kurang bagus oleh mas Darso ya demikianlah cerita yang dialami oleh mas Darso ketika dulu muda yang mempunyai hobi menonton layar tancap dan akhirnya menemui sebuah peristiwa yang diluar nalar kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati